Ya kalau jadi muhibin daya itu kayak gini Harus ada cemburu Orang memperhatkan gurus kumpul Orang itu gak pernah sejarah Pukuli aja kan gitu Cemburumu dimana? Kamu ngaku muhibin, muhibinmu dimana? Gak ada cemburu sedikitpun Tapi gurus kumpul kan bilang sabar Iya itu ilmunya gurus kumpul Ilmunya muhibin tuh beda lagi Kadang-kadang bungul loh Ilmu orang tua kan beda dengan ilmu anak Ilmu anak beda dengan ilmu orang tua Ilmu santri berbeda dengan ilmu guru Sabar? Iya guru selalu bilang sabar Muridnya dong yang bergerak Kan itu Makanya karena saya muhibin daya hat Saya menyatakan diri saya muhibin daya hatnya gurus kumpul Bagi saya Jelaskan statement saya itu Wali atau tidak wali itu gampang Ngakui gurus kumpul wali kutub gak Karena semua wali itu pasti mengakui Kalau gak ngakui jelas bukan wali Yusuf aja sudah ngakui juga bukan wali Apalagi yang tidak mengakui kan itu Gurus kumpul sudah mendeklar Beliau Habib Ya sudah Kalau menganggap gurus kumpul dusta Ya berarti menganggap gurus kumpul itu bukan wali Apalagi wali kutub Eh kan bangsa itu namanya Bangsa itu tendang aja kan Gurus kumpul itu Gurus kumpul itu bukan habib tapi seperti habib Itu kan omongan bangsat kayak gitu Kan mendustakan gurus kumpul Menganggap gurus kumpul dusta Mana ada wali dusta Apalagi dalam soal yang sepenting ini Alasannya kan gini Nasab kalampean Nasab gurus kumpul itu tidak ada di Robito Robito itu baru berapa puluh tahun bikin itu Gurus kumpul itu orang soleh Ya kalau wali ya belum tentu Orang soleh itu di Jogja jualan soto Soto Pak soleh Kurang ajar kan itu Kalimannya kayak sok bijak itu Tapi bangsat itu Itu namanya muhibin Sejati Cemburu kalau kekasihnya itu diganggu Cemburu kalau kekasihnya itu Dibiginiin dibegitukan kan itu Kalau gak ada rasa cemburu itu bukan orang Babi Babi gak ada rasa cemburu itu Hewan lain aja bisa cemburu Apalagi kita orang Tirlah Imam Shafingi itu Imam Shafingi kan Ketika Imam Malik datang berdiri Imam Malik kan melarang Jangan berdiri Gak boleh Imam Malik kan Imam Shafingi kan jawabnya Itu memang ilmu untuk engkau guru Memang harus begitu Ilmuku lain lagi kan itu Aku wajib berdiri Gitu loh maksudku Jangan peci dipakai untuk Sandal Sandal ditaruh di kepala Itu kan dolem namanya Masalahnya gitu Orang-orang munafek mulai Mau macem-macem gitu loh Kalau guru sekumpul gak ngajari kayak begitu Ya memang Kan saya gesua teleret Bukan guru sekumpul Kalau muridnya gak begitu Ngaku-ngaku Siapa kapan saya ngaku murid Saya kan muhibin Saya memaknai guru sekumpul Suka-suka gue dong Orang kamu juga boleh memaknai guru sekumpul Sesuka-suka lo Kan itu Tapi kalau lo Saya tengah rai Saya Tandai Hanya menjual Guru sekumpul Memang eksploitasi guru sekumpul Dan Membuat fitnah Aku akan lawan Siapapun dia Ngaku wali Mau habib Mau wali Mau trek mencret Semua tak lawan Kan itu Karena menang kalah itu Urusan belakangan lah Yang penting berani dulu Gak berani aja Enggak kok Kalau aku gitu Karena bisa aku cuma begitu Teman-teman Mungkin yang lain Mungkin Tidak seperti ini Karena mungkin Cara memperjuang guru sekumpul Dengan cara yang berbeda Salah satu guruku Di Di Dunia kesenian Namanya Raghel Suwano Praagulopati Itu ngajari Kalau laki-laki itu Ya debat sampai Tentas Teman-teman itu Nggak ada kesimpulan Ya udah Tinju Yang penting Jangan dolem Kan gitu Jadi termasuk Menurutku loh Menurutku itu Ya terserah aku kan Termasuk Wajibanku Sebagai muhibin guru sekumpul Adalah menjaga Murid-murid guru sekumpul Apalagi murid-murid dekatnya Itu loh Kalau mereka diganggu Aku akan Bergerak Nah kemarin itu Agak lambat Oh ternyata ada persikus ini Oh Kalau tahu ya Udah tak kerjain kemarin Makanya saya butuh data ini Baru berapa ya Biar makin kelihatan Siapa sesungguhnya mereka Mau bikin rusak Dimana-mana Dimana-mana Bikin rusak Di NU Bikin rusak Di Kelompok muhibin guru sekumpul Membikin rusak Di negara Membikin rusak Semua pakai Ayat dan Dahlil Kekmentret itu Aku gak benci orangnya Aku tidak setuju dengan Apa yang mereka lakukan Karena itu membahayakan Aku bukan membela pemerintah Kumpulan gak usah dibela Udah kuat Punya tentara Punya polisi Aku membela umatnya Rasulullah Jangan sampai Umat Rasulullah itu Ditipu Jadi disini itu Kan semua Pembicaraan pasti Ujung-ujungnya kan Guru sekumpul Kalau mereka itu Ujung-ujungnya duit Kalau kita ujung-ujungnya Guru sekumpul Bukan bawa-bawa nama Guru sekumpul Bukan Ya aku pecintai Ya pecintai Pasti ujungnya Yang dicintai kan Nah akhir-akhir ini Saya itu agak keras Dengan itu Karena aku mulai khawatir Bahwa guru sekumpul Mau diklaim blok Itu Padahal pemimpin blok itu Rata-rata Menginggari guru sekumpul Aku tahu persis Makanya tak hajar Tapi kadang-kadang Mewibin itu Tak bela Supaya gak dijajah Supaya gak dijajah Ditipu malah marah Malah Ditulung Malah mentung Kalau bahasa Jawa Ditolong Malah memukul Nah sekarang Makin kelihatan Yang terakhir ini Si Sopo itu Kadron PKS itu Yang menghina Kalimantan Itu Maksudku itu Yang kayak gitu itu Terus-menerus Mereka memproduksi Maksudku ini Sadarlah bahwa Boleh saja Boleh saja Ikut Jadi kadron Boleh saja Tapi jangan Pernah membuat Imet bahwa Mewibin guru sekumpul Adalah kadron Aku keberatan itu Itu loh Ini kan kesannya Sudah kayak begitu Bahwa Mewibin guru sekumpul itu Bukan guru sekumpul itu Bukan NO Aku keberatan Wali-wali NO itu Semua Mempercayai guru sekumpul Guru sekumpul itu mustahar NO Guru sekumpul itu bahkan Pemegang saham tetap Organisasi NO Selain Nabi Kitir Itu loh Kok ini mau dibelokkan Dan yang belokkan Orang-orang yang gak pernah Jiarah sekumpul Gak pernah Mau mengakui Nasabnya Datuk Kalampean Gak pernah Ngakui Kekutupan guru sekumpul Apa-apaan itu Hajar saja Kan itu Berantem juga berani Emang gue gak berani berantem Belum lagi Yang menjengkelkan Yang lagi ini Saya ingin cari data lagi Persekusi Terhadap murid-murid guru sekumpul Ini belum Tunggu aja nanti Pembalasan gue kan itu Yang persekusi Santi-santinya apa guru itu Itu loh Orang-orang itu kan Ya yang di persekusi terima Aku yang gak terima Kalau orang Kalimantan terima Ya biarin aja Tak wakili semuanya Aku orang Jawa gak terima Kan gitu Karena aku mau hibin guru sekumpul Emang dibilang Menjual guru sekumpul Ya Allah Gitu-gitu mau dekat aku Kukuli ya Ulama kok keras Kasar Siapa yang bilang aku ulama Mencari pengikut Siapa yang mencari pengikut Arman itu tak suruh pergi Gak pergi-pergi Yang penting jangan marah Berhabi-habi Tapi jangan marah Dan saya tidak pernah nyebut orangnya kan Orang yang membicarakan keburukan Menyebut orangnya Pasti goblok itu Goswad kelarat Begini-begini Oh goblok itu Kok gak ditanggapi Goswad Oh goblok kok ditanggapi Ya gak bisa saya nanggapi orang goblok Saya nanti ketularan gobloknya Kan gitu Gampang salah satu kriteria itu Itu ustaz yang Agak pinter apa-pinter apa goblok Kalau ustaz goblok itu nyebut namanya Ketika membicarakan keburukan Oh Pak Kiai itu Anu menyindir-nyindir si Anu Siapa saya gak pernah nanya Ketika si Anu Bisa jadi aku menyindir diriku sendiri Kok merasa tersindir Aku menyindir Pak Wan Gak tersindir disindir Sampai jumpa berikutnya Terima kasih.